4 Jam Jitian Singh dan putranya menghancurkan 42 kapal perang dan membunuh lebih dari 12.000 tentara. Tersebar di seluruh gua, dan sibuk mencari sumber daya, suku Fartian pada dasarnya telah datang. 4 jam sudah cukup bahkan bagi kapal perang paling marginal sekalipun untuk sampai ke sini. Ayah dan anak menunggu setengah jam, tetapi tidak ada kapal perang yang datang. Ji Wushuang mencoba bertanya, Ayah, kita telah menghancurkan 42 kapal perang. Haruskah kita membunuh semuanya? Jitian Singh berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, seharusnya ada lima kapal perang dan ribuan tentara yang memotong langit. Saya tidak tahu mengapa mereka tidak datang. Ji Wuhin berkata sambil berpikir, mungkin, orang-orang itu menemukan dewa yang berharga atau tempat rahasia dan menunda waktu mereka. Atau, krisis macam apa yang mereka hadapi sehingga mereka tidak bisa keluar dari sana. Ada juga kemungkinan mereka akan bersembunyi di dalam gelap dan tidak berani muncul dan muncul ketika mereka menduga ada kecelakaan di sini. Ji Tian Singh menganggup, ini semua mungkin terjadi, tetapi kami tidak punya waktu untuk menunggu. Kami akan berpencar dan mencari seluruh gua. Hanya tersisa lima kapal perang dan ribuan tentara pemotong langit. Di antara mereka, yang paling kuat tidak lebih dari lima atau enam tingkat negara Wushan, yang tidak mengancam Ji Wuhin dan Ji Wushuang. Oleh karena itu, Ji Tian Singh tidak mengkhawatirkan keselamatan kedua anaknya. Bagus. Atas perintah ayahku. Ji Wuheng dan Ji Wushuang memberi hormat, masing-masing memegang pedang batu sumber, dan berbalik. Yang satu ke selatan, yang satu ke timur. Wilayah barat dan utara diserahkan kepada Ji Tian Singh. Sua-sua. Ayah dan anak mulai beraksi, terbang melintasi langit. Sepanjang jalan, ketiganya menggunakan akal ilahi mereka untuk mencari di sekitar, tanpa meninggalkan jejak. Setengah jam kemudian, Ji Tian Singh mencari 40 ribu mil dan menemukan situasi di pegunungan di barat laut. Tiga kapal perang dan lebih dari 500 tentara berbaju hitam membentuk pengepungan besar di langit. Sembilan belas dewa aneh dengan penampilan dan kostum berbeda terperangkap dalam pengepungan. Kedua belah pihak bertempur sengit di pegunungan. Langit gelap, matahari dan bulan gelap. Cahaya menyilaukan bermekaran dan bersinar di langit. Suara yang memekakan telinga bergema di dunia. Gelombang kejut yang dahsyat, dampak gila-gilaan terhadap pegunungan dan puncak di sekitarnya. Banyak gunung dan hutan telah hancur akibat pertempuran dan berubah menjadi reruntuhan. Ji Tian Singh mengamati sejenak dan melihat situasinya dengan jelas. Meskipun sembilan belas dewa bela diri asing tidak lemah kekuatannya dan menguasai berbagai kekuatan magis dan metode rahasia. Namun jumlah mereka terlalu kecil untuk bergabung dan tidak ada kapal perang yang tersedia. Sebaliknya, tiga kapten lapis baja emas dan lebih dari lima ratus tentara bekerja sama dengan sangat baik, maju dan mundur dengan tertib. Ketiga kapal perang tersebut juga melayang di langit, terus-menerus meledakkan pilar cahaya yang menghancurkan langit dan bumi, membawa tekanan besar bagi para dewa asing. Sembilan belas dewa bela diri asing terluka parah. Jika kebuntuan terus berlanjut, kekuatan suci mereka akan segera habis. Saat itu, mereka akan berada dalam posisi pasif dan dibunuh oleh klan Fathian. Selain itu, Ji Tian Xing mengenali sembilan belas dewa bela diri asing. Hanya beberapa tim petualangan yang mengikutinya ke Dong Tian sebelumnya. Segera setelah kesadaran ilahi Ji Tian Xing tersapu, terungkap bahwa ada beberapa mayat dewa bela diri asing di pegunungan. Pada saat yang sama, terdapat sisa-sisa dua kapal perang pemotong langit dan sisa-sisa banyak tentara pemotong langit. Tampaknya lebih dari dua puluh dewa bela diri asing dari empat tim bekerja sama. Namun, mereka bertemu dengan suku bawahan dan dikepung oleh lima kapal perang, dan mereka selalu sulit untuk melarikan diri. Kedua belah pihak mungkin telah bertarung selama beberapa jam, dan tujuh dewa bela diri asing telah jatuh. Dua kapal perang klan Fathian juga hancur. Ada lebih dari empat ratus tentara yang berperang melawan langit, dan mereka juga dibunuh oleh dewa asing. Ji Tian Xing bergumam pada dirinya sendiri, lalu mengeluarkan batu giok melingkar itu tergelincir dan mengirim pesan ke Ji Wu Heng dan Ji Wu Shuang. Chen Chen, ya ya, kamu tidak perlu mencarinya. Ayahku telah menemukan lima kapal perang dan ribuan kapal perang. Setelah memasukkan pesan, dia melambaikan dua lembar batu giok. Kemudian, dia mengeluarkan pedang penguburan dan bersiap untuk menghancurkan tiga kapal perang yang memotong langit dan membunuh banyak dari mereka. Namun, setelah sepuluh menit, ada pesan bahwa batu giok datang dari jauh. Sua. Dengan kilatan cahaya hitam, Yu Jian terbang menuju Ji Tian Xing dan berhenti. Dia mengambil Yu Jian dan melihat bahwa itu adalah pesan Ji Wu Shuang. Kesadaran ilahi menyerang selip batu giok, dan suara Ji Wu Shuang terdengar di benaknya. Ayah, aku berada di timur dekat kota kecil, bertemu dengan enam dewa prajurit asing, Bajak Laut Bintang 5. Mereka bersatu untuk membunuhku dan mengambil harta karun itu. Tapi jangan khawatir, ayah. Aku sedang berurusan dengan mereka. Mereka tidak bisa membantuku. Tiba-tiba melihat berita ini, pupil Ji Tian Xing menyusut dan cahaya dingin muncul di matanya. Dewa alien dan Bajak Laut Bintang. Hewan terkutuk, jika kamu berani menyakitimu sedikitpun, aku akan membiarkan mereka mati tanpa tempat pemakaman. Masuk akal juga jika dewa perang asing dan Bajak Laut Bintang bergandengan tangan untuk mencari harta karun di dalam gua. Ji Tian Xing tidak terkejut. Bagaimanapun, mereka lebih kuat bersama-sama dan memiliki kesempatan untuk merampok lebih banyak dewa. Tapi mereka tidak seharusnya, tidak seharusnya, tidak harus menjadi Ji yang tiada taraf. Yu Nyao, Ji Ke dan mereka berdua anak-anak adalah sisik Ji Tian Xing. Jika ada yang berani menyentuhnya, dia pasti akan mati tanpa mayat dan mati dalam asap. Ji Tian Xing tidak lagi memperhatikan mereka yang membelah langit di depan mereka, dan sembilan belas dewa bela diri alien dia. Tidak ragu-ragu untuk berbalik dan terbang, di langit dalam sekejap, dengan kecepatan tercepat ke timur. Hanya dalam seperempat jam, dia telah berlari lebih dari 40 ribu li. Ketika dia terbang di atas pegunungan yang mengjulang tinggi dan hendak mencapai langit di atas padang rumput yang luas, dia melihat cahaya yang menyilaukan di langit di depan. Kecemerlangan magis warna-warni disertai dengan suara keras. Ji Tian Xing bergegas pergi, dan tangan kanannya juga memegang pedang penguburan. Sebentar lagi, dia terbang di atas padang rumput dan mendekati medan perang. Perasaan ilahinya melihat situasi di lapangan melalui langit. Ji Wu Shuang, mengenakan gaun panjang berwarna biru es, mengayunkan pedang batu sumber untuk melawan pengepungan tujuh dewa bela diri. Dia ditutupi dengan perisai berwarna biru es. Selain rambut panjangnya sedikit berantakan, dahi dipenuhi keringat, tidak ada luka yang terlihat jelas di badan. Sebaliknya, sebagian besar dari tujuh dewa bela diri asing dan bajak laut bintang berpakaian compang kemping dan berlumuran darah. Ji Tian Xing dapat melihat bahwa dalam proses penyelamatannya, Ji Wu Shuang dan para dewa bela diri telah bertarung sejak lama. Saat kedua belah pihak melakukan perjalanan ribuan mil, empat dewa bela diri dibunuh oleh Ji Wu Shuang. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing merasa lega dan segera membunuhnya dengan pedang. 2682. Sua-sua. Dengan lambayan pedang, lusinan cahaya pedang emas cemerlang bermekaran di langit. Tujuh dewa bela diri dengan kostum aneh ditutupi dengan cahaya pedang sebelum mereka bisa melarikan diri. Saya hanya mendengar suara, bang-bang-bang, yang membosankan dan darah memercik dalam cahaya kemasan dan menjerit berulang kali. Kecuali bajak laut bermata satu, dia nyaris lolos dari cahaya pedang mematikan. Enam dewa bela diri yang tersisa semuanya dipotong oleh cahaya pedang, tangan dan kaki mereka terpotong di tempat, dan bahkan tubuh mereka terbelah menjadi beberapa bagian. Kempat dewa bela diri terbunuh dalam hitungan detik, dan pecahan tubuhnya jatuh dari langit dan mendarat di padang rumput. Kedua dewa bela diri itu terluka parah, berlumuran darah, dan mundur dengan panik. Pertempuran antara kedua belah pihak dihentikan. Ji Wu Shuang menoleh dan melihat ke belakang. Dia melihat pengunjung itu adalah Ji Tian Xing, dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Mengapa ayah ada di sini? Ji Tian Xing terbang ke sisinya dan memandangnya dari atas ke bawah. Melihat dia tidak terluka, dia berkata, Bagaimana ayahku bisa yakin bahwa kamu berada dalam krisis seperti ini? Wajah kecil Ji Mechles menunjukkan senyum bahagia dan mengangguk, Saya tahu Anda pasti akan datang untuk menyelamatkan saya. Pada saat ini, dua dewa alien yang masih hidup bergabung dengan bajak laut bermata satu. Tiga mata menatap tajam ke arah Ji Tian Xing, melihat penampilannya, tiba-tiba warna wajahnya berubah drastis. Sialan, itu dia. Ledakan yang mengguncang bumi sebelumnya. Bagaimana dia bisa hidup? Sial, bagaimana dia bisa datang begitu cepat? Jelas. Sekali, para dewa prajurit alien dan bajak laut bintang juga mengetahui bahwa ada ledakan di tengah gua. Mereka dapat menebak bahwa ledakan tersebut pasti ada hubungannya dengan Ji Tian Xing dan orang-orang Huatian. Mereka mengira Ji Tian Xing dibunuh oleh Marsikal Zheng Dong dan klan Fathian, dan meninggal secara mengenaskan dalam ledakan tersebut. Oleh karena itu, ketika mereka bertemu Ji Wu Shuang, mereka berani mengepum dan membunuh. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Ji Tian Xing masih hidup dan datang ke sini secepat mungkin. Tiba-tiba, ekspresi dua dewa bela diri asing dan bajak laut bintang menjadi sangat jelek, menunjukkan ekspresi putus asa. Mereka telah melihat kekuatan ilahi Ji Tian Xing, dan mengetahui bahwa Ji Tian Xing adalah dewa teror yang nyata. Sekarang mereka jatuh ke tangan Ji Tian Xing, mereka tidak punya cara untuk hidup. Ji Tian Xing memandang ketiga orang itu dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, jangan menunggu kursi ini mengambil tindakan. Kamu bisa melakukannya sendiri. Mereka semua kaku, penuh rasa malu dan marah, terhina dan tidak mau. Kedua dewa bela diri asing itu mengertakkan gigi dan berteriak dengan satu suara, Tuhan, kami akui bahwa Anda sangat kuat, tetapi Anda ingin kami membuat keputusan sendiri, itu terlalu sombong. Jelas, mereka tidak mau putus asa dan berharap untuk melarikan diri. Tapi bajak laut bermata satu itu sangat pintar, dan begitu matanya menoleh, dia mendapat ide. Dia dengan cepat melangkah maju beberapa langkah, menunjukkan wajahnya yang penuh ketakutan dan ketakutan. Dia berlutut dan bersujud kepada Ji Tian Xing. Suaranya tulus, Tuhan, saya tahu saya salah. Beraninya saya melawan putri Anda. Keduanya menyalahkan kedua bajingan ini. Mereka memaksa penjahat dan bergandengan tangan dengan mereka untuk mengepung dan merebut harta karun. Tolong belajar dari saya. Kecil pertobatan yang tulus, bersedia mengabdi untuk yang lebih tua, pelana sebelum dan sesudah, benar-benar setia. Minta saja kebaikan dari yang lebih tua dan berikan aku kehidupan yang rendah hati. Bajak laut bermata satu yang tampak garang, yang tidak memiliki martabat dan tulang punggung, sebenarnya berlutut untuk langsung menyerah. Selain itu, dia memercikkan air kotor kedua dewa bela diri asing. Kedua dewa bela diri asing itu tercengang di tempat. Mereka berdua memelototi bajak laut bermata satu dan bersumpah. Cyclops, kamu berdarah. Andalah yang harus menyalahkan kami atas kejahatan tersebut. Jelas, resimen bajak laut Anda yang mencoba segala cara untuk memenangkan kami dan bergandengan tangan dengan kami. Itu adalah idemu untuk mengepung gadis kecil itu. Dua dewa bela diri asing menunjuk ke arah bajak laut bermata satu, dan mereka sangat marah hingga hampir ingin muntah darah. Namun, bajak laut bermata satu itu mengabaikan mereka dan mencoba bersikap salih dan hormat serta bersujud kepada Jitiansing. Tuhan, mereka lebih baik mati daripada menyerah daripada mengakui kesalahan mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling terkutuk. Saya mengagumi Anda, dan saya bersedia melayani Anda sepanjang hidup saya. Kedua dewa bela diri asing itu marah padaki, dan luka mereka tidak dapat ditekan. Mereka menyemprotkan beberapa suap darah secara terus-menerus. Berengsek, bagaimana bisa seorang pria tidak tahu malu sampai sejauh ini? Cyclops, kamu adalah bajak laut bintang yang sia-sia. Kamu adalah ingus tanpa martabat dan tulang punggung. Bajak laut bermata satu itu menutup telinga terhadap ludah kedua orang itu, tetapi menatap Jitiansing sambil tersenyum. Dalam hatinya, dia tahu bahwa dalam situasi saat ini, dia hanya bisa membuat pilihan ini. Jika Anda tidak berlutut dan menyerah serta berani menghadapi Jitiansing, hanya ada satu cara untuk mati. Pertama, tahan momen penghinaan dan selamatkan hidup Anda. Saat Jitiansing melonggarkan kewaspadaannya, dia mencoba menghubungi juru mudi atau komandan. Grup bajak laut meteorit tempat dia berada adalah organisasi bajak laut paling kuat di Qingyang. Selama komandan dengan jumlah orang Melayu yang banyak ini, akan mampu membunuh Jitiansing dan lainnya. Saat itu, dia tidak hanya bisa mendapatkan kembali kebebasannya, tapi juga meraih prestasi besar dan diapresiasi oleh pimpinan resimen. Namun, fantasi bajak laut bermata satu itu segera terputus. Jangan bersuara, diam, Jitiansing melambaikan tangannya dengan dingin dan meminumnya dengan dingin. Dia memandang bajak laut bermata satu dengan mata tajam seperti pedang, dan bertanya tanpa ekspresi, apakah kamu ingin setia pada kursi ini? Ketika sapi menjadi kuda, melihat harapan. Bajak laut bermata satu itu tampak terkejut dan menganggup tanpa ragu-ragu. Ji Wushuang segera mengerutkan kening dan berbisik kepada Jitiansing, Ayah, apakah kamu ingin dia menjadi pelayan? Apakah orang ini terlalu jelek? Ji, Jitiansing tidak menuruti kata-katanya. Dia memandang bajak laut bermata satu itu dengan dingin dan berkata dengan bercanda, Haha kamu terlihat terlalu tinggi pada dirimu sendiri. Apakah Anda ingin menjadi sapi atau kuda? Anda tidak memenuhi syarat untuk itu. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kirinya. Kalian bertiga harus mati. Ketika suara itu jatuh, dia melambaikan tangan kirinya dan membuat tiga lampu pedang yang cemerlang. Wah, wah. Lampu pedang menembus melalui langit dalam sekejap, membunuh bajak laut bermata satu dan dua dewa bela diri asing. Ketiganya dikunci oleh cahaya pedang, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mata mereka melebar ketakutan. Cahaya pedang emas terang, dipupil tiga orang amplifikasi yang cepat. Saat berikutnya. Bang, bang, bang. Tiga suara teredam meledak hampir bersamaan. Bajak laut bermata satu dan dua dewa bela diri asing terbunuh menjadi terak oleh cahaya pedang dalam sekejap, dan tidak ada tulang ditemukan. Apakah mereka berlutut dan menyerah, atau lebih baik mati daripada menyerah, mereka pasti akan binasa. Di depan Jitian Sing, mereka tidak memenuhi syarat untuk bermain trik. Hilang. Setelah cahaya pedang menghilang, Jitian Sing dan Ji Wushuang berbalik dan terbang ke barat laut kedua. Talenta itu terbang ribuan mil jauhnya, dan Jitian Sing menerima pesan dari Ji Wuheng. Ayahku terbunuh di dekat danau. Tapi tolong jangan khawatir. Aku sudah lama berurusan dengan mereka, dan aku telah membunuh tujuh di antaranya, dan aku mengejar lima sisanya. 2683 Menerima pesan Ji Wuheng, Jitian Sing tahu bahwa dia juga dalam bahaya. Namun, Ji Wuheng kuat dalam kekuatan, tenang dan bijaksana, dan telah diselamatkan dari bahaya. Pantas saja Chen Chen tidak memberiku pesan setelah sekian lama. Jitian Sing bergumam dan menyimpan slip diok itu. Ji Wushuang sangat prihatin dan bertanya, Ayah, saudara laki-laki saya telah dikepung. Apakah kita akan menyelamatkannya? Jitian Sing menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, ayo kita pergi ke barat laut, di mana terdapat banyak sampah. Teman-teman. Ayah, kamu begitu bias sehingga kamu tidak takut dengan pikiran kakakmu. Ji Wushuang mengedipkan matanya yang besar dan berbisik. Ji Tian Sing terhibur olehnya, mengulurkan jarinya dan mengetuk keningnya, dan berkata sambil tersenyum tipis, eksentrisitas apa. Meskipun kakakmu masih muda, dia tenang dan bijaksana, dan mampu mengendalikan dirinya sendiri. Urusan. Dia membunuh sebagian besar dewa asing yang mengepungnya. Lima dari mereka telah melarikan diri, dan dia mengejar dan akan segera bergabung dengan kita. Ji Tak tertandingi menyentuh dahi yang putih dan halus dan berkata sambil tersenyum, atau saudara laki-laki yang galak. Ji Tian Sing tidak lagi berbicara. Ayah dan putrinya sedang dalam perjalanan, dan dalam 2 perempat jam mereka kembali ke pegunungan di barat laut. Seperti yang diharapkan Ji Tian Sing. Tiga kapal perang dan ratusan tentara masih mengepung lebih dari selusin dewa asing. Pertarungan belum berakhir. Namun, medan perang telah berpindah 8.000 mil ke utara. Jumlah orang di kedua belah pihak juga telah berkurang dalam jumlah tertentu. Awalnya ada 19 dewa bela diri asing, tapi sekarang hanya ada 16, dan lukanya bahkan lebih serius. Tiga kapal perang dan tiga kapten lapis baja emas semuanya aman dan sehat, tetapi jumlah tentara penebang langit berkurang lebih dari 80. Ji Tian Sing dan putrinya berdiri di langit, terpisah hampir 100 mil, dan mengamati selama a moment. Ji Wu Shuang mau tidak mau bertanya, Ayah, apakah kita akan membunuh mereka yang berperang melawan surga terlebih dahulu, atau para dewa bela diri asing itu terlebih dahulu? Wajah Ji sudah mati. Mendominasi, Ji Wu Shuang mengayunkan tinju kecilnya dan menatap Ji Tian Sing dengan bintang di seluruh matanya. Ji Tian Sing tidak banyak bicara. Dia langsung mengangkat tangannya, melepaskan cahaya kemasan dan mengalir menuju medan perang. Sua, sua. Dalam sekejap mata, lusinan cahaya kemasan cemerlang tersebar di sekitar medan perang, membentuk perisai pelindung sejauh 100 mil, menghalangi medan perang. Ji Wu Shuang tiba-tiba menunjukkan secercah warna dan bertanya, Ayah. Dengan baik, Ji Tian Sing menganggup dan menjelaskan, jika ayah menyerang secara langsung, dia pasti akan mati dan terluka parah. Bukankah orang-orang itu semuanya takut? Pada saat itu, kita harus membuang waktu untuk mengejar dan membunuh lagi. Petik 2. Petik 2. Ji Wu Shuang menganggup dengan persetujuan mendalam. Pada saat yang sama, klan Fartian dan dewa bela diri lainnya dalam susunan segel berhenti menyerang. Semua orang melihat ke langit, penuh kewaspadaan pada segel emas, mencari-cari orang yang mengatur susunannya. Di mata publik, Ji Tian Sing dan Ji tampil luar biasa dan tak tertandingi. Sua. Dia dan Ji Wu Shuang terbang ke perisai emas dan berdiri diam, menghadap ke kaki klan Fartian dan dewa prajurit alien. Tiga kapten lapis baja emas dan banyak tentara pemotong langit tidak mengenal Ji Tian Sing. Kerumunan itu meraung marah, mengayunkan pedang mereka untuk menyerang perisai emas. Setelah seni bela diri, wajah 16 dewa telah berubah. Ada yang tercengang, ada yang merasa tidak yakin, ada pula yang gembira dan penuh harap. Namun ada juga orang dengan wajah serius dan tatapan khawatir. Dia, kenapa dia masih hidup? Tidak mungkin. Ledakan sebelumnya, yang bisa disebut kehancuran langit dan bumi, pasti ada hubungannya dengan dia. Marsikal Zeng Dong dan sejumlah besar orang kuat yang memotong di bawah langit semuanya mati. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Seberapa kuat kekuatan pria ini? Orang ini memiliki pertikaian berdarah yang mendalam dengan orang-orang Fathian. Selama dia membunuh mereka, kita akan diselamatkan. Saya khawatir ini tidak sesederhana itu. Dia tidak ada hubungannya dengan kita. Mengapa dia harus menyelamatkan kita? Mengapa dia menggunakan susunan segel untuk memblokir kita semua? Apakah dia akan membunuh kita semua? Lebih dari selusin dewa bela diri asing membicarakannya dengan cara yang rumit. Mereka tidak terburu-buru menyerang perisai emas, mereka semua mengambil kesempatan untuk mundur. Tiga kapal perang dan ratusan tentara berjuang keras untuk menyerang perisai emas, mengeluarkan suara, auman, dan menerbangkan cahaya ungu ke seluruh langit. Namun, perisai emasnya sangat kokoh sehingga retakan pun tidak muncul. Jitiansing mengangkat telapak tangannya tanpa ekspresi dan mulai memanipulasi susunan segel. Suah! Di bawah kendalinya, perisai emas menyusut dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, perisai cahaya seratus li berkurang menjadi sekitar tiga ribu sang. Lebih dari empat ratus tentara, tiga kapten baju besi emas, tiga kapal perang, dan enam belas dewa asing semuanya berkumpul bersama. Secara khusus, ketiga kapal perang itu berukuran besar. Ketiga kapten itu mulai panik dan dengan cepat memberi perintah agar semua prajurit pemotong langit memasuki kapal perang. Kali ini, Jitiansing melambaikan tangannya untuk menunjukkan metode rahasianya, dan meminumnya dengan lembut di mulutnya. Bang! Saat suaranya terdengar, bola cahaya kemasan dengan diameter tiga ribu sang tiba-tiba meledak. Boom! Saat suara gemetar bumi meledak, bola cahaya kemasan tiba-tiba meledak, melompat keluar dari langit yang diselimuti api emas. Ketiga kapal perang itu langsung meledak menjadi puluhan juta keping dan tersebar di reruntuhan. Ratusan tentara yang memotong langit juga hancur menjadi bubuk dan tersebar di pegunungan. Enam belas dewa bela diri asing dan tiga kapten juga terbunuh. Mereka semua hancur berkeping-keping, bercampur dengan tanah dan debu, dan terkubur di dalam tanah seratus mil. Butuh waktu. Lama saatnya suara yang memekakan telinga meredah. Cahaya kemasan di langit menghilang, dan banyak dewa pejuang lainnya menghilang. Ji Wushuang menarik kembali tatapan serunya, menatap Jitiansing dan berkata, Ayah, saya ingin mempelajari metode pembunuhan ini orang tanpa melihat darah. Dia lincah dan baik hati, tidak pernah berperang, dan tidak menyukai pertempuran berdarah. Sudah takdir dia harus belajar bertarung dan membunuh untuk bertahan hidup. Tapi dia masih membenci pisau semacam itu. Untuk pedang, pertarungan berdarah. Seperti yang baru saja dia lakukan, dia lebih mudah menerima cara mengendalikan kekuatan tertinggi dan secara langsung menghancurkan musuh. Jitiansing memahami pikiran putrinya dan sedikit menganggukkan kepalanya, ini adalah kekuatan magis tingkat dewa sejati. Ketika kamu menerobos alam dewa sejati, ayahku akan mengajarimu lagi. Bagus. Ji Wushuang dengan cepat mengangguk, penuh harapan. Belakangan, ayah dan putrinya itu berbalik dan melanjutkan pencarian di dalam gua. Tak lama kemudian, Ji Wushuang juga berhasil menghabisi musuh dan mengirimkan pesan kepada Jitiansing. Jitiansing memintanya untuk terus mencari dan mengumpulkan beberapa artefak dan sumber daya berharga. Ji Wushuang pasti akan mengikutinya. 2684. Dua hari kemudian, Jitiansing, ayah dan anak, meninggalkan Dong Tianfudi bersama. Meskipun, ada banyak dewa dan sumber daya budidaya di dalam gua. Namun mereka hanya mencari harta karun dan sumber daya yang berharga dan langka. Mereka tidak tertarik pada artefak dan sumber daya material biasa. Harta dan sumber daya yang disita oleh ketiganya sebagian besar berupa biji logam dan bahan obat. Bahan obat digunakan untuk memurnikan sendan. Biji logam tersebut harus dimasukkan ke dunia pedang untuk membantu masyarakat tuling memperkuat kekuatan mereka dan meningkatkan metode peleburan mereka. Ayah dan anak itu meninggalkan gua dan kembali ke permukaan bintang dewa. Jitiansing mengendalikan kapal perang bersama Ji Wuheng dan Ji Wushuang untuk mencari di Sensing. Meskipun demikian, Marsikal Zeng Dong dan 200 kapten yang dibawanya semuanya tewas di dalam gua. Namun, masih ada lebih dari 60 kapten dan 6.000 pejuang langit di Sensing yang masih mencari sumber daya untuk memburu dewa bela diri asing dan bajak laut bintang. Jika kita tidak menghancurkan suku-suku ini, kita akan meninggalkan bencana di kemudian hari. Bagaimanapun, mereka banyak dan kuat. Tidak peduli dunia mana yang mereka serang, mereka tidak terkalahkan. Dan kemudian, selama dua bulan, Ji Tiansing telah mencari jejak orang-orang Fathian di Sensing, dan juga mencari beberapa harta dan sumber daya yang berharga. Selama periode ini, ia berturut-turut menemukan lebih dari 50 kapal perang. Dia tidak hanya menghancurkan semua kapal perang dan semua kaptennya, tetapi juga membunuh lebih dari 4.000 pesawat tempur angkasa. Akibatnya, di permukaan seluruh bintang dewa, pada dasarnya tidak ada sosok suku Fathian. Namun jumlah kapal perangnya belum memenuhi standar. Masih ada lebih dari selusin kapal perang dan lebih dari seribu tentara yang membelah langit. Ji Tiansing tidak menemukannya selama setengah bulan, hanya menemukan sisa-sisa kapal perang dan mayat yang berserakan. Dia menduga bahwa selusin kapal perang dan lebih dari seribu tentara di langit telah melarikan diri dari Sensing atau telah dibunuh oleh dewa bela diri asing dan bajak laut bintang. Dalam hal ini, dia tidak lagi membuang waktu untuk melacaknya, dan dengan tegas meninggalkan bintang dewa. Beberapa hari kemudian, kapal perang Tiansing meninggalkan lautan bintang yang kacau dan kembali ke dunia lima elemen. Bai Long, Ji Wuheng dan Ji Wushuang kembali ke pagoda sembilan hari sepuluh jue dan pergi berlatih di pengasingan. Keempat binatang itu juga memasuki pagoda untuk menyembuhkan dalam ruang waktu yang terdistorsi. Ji Tiansing menghitung harta dan sumber daya yang telah diarampas dari bintang Sensing, lalu dia mengendalikan dunia lima elemen dan terus berkeliaran di wilayah bintang Kingyang. Setengah bulan kemudian, dunia lima elemen melintasi kehampaan yang gelap dan menghilang dalam kegelapan yang luas. Bintang dewa emas yang bersinar, masih diam-diam tergantung di kehampaan, perlahan menua dan melemah. Masih banyak harta dan sumber daya yang tersisa di Sensing, yang bisa dianggap murah bagi dewa perang dan bajak laut di langit. Jika tidak ada kecelakaan, sejumlah besar dewa bela diri akan segera bergegas ke Sensing untuk mencari sumber daya. Ketika objek dan sumber daya supernatural di Sensing dibersihkan, Sensing akan mempercepat penurunan dan penuaannya. Mungkin ribuan tahun kemudian, atau puluhan ribu tahun kemudian, setengah dari bintang dewa akan berubah menjadi debu dan menghilang selamanya. Dua tahun kemudian. Selama periode ini, dunia lima elemen terbang lebih dari 20 miliar mil dalam kehampaan. Jitiansing menyelamatkan sembilan dunia dan membunuh hampir 300 dewa dan lebih dari 30 ribu tentara. Dia juga bertemu dua bintang yang kaya sumber daya dan tak bernyawa, dan menelan mereka dengan kekuatan dunia. Setelah menyempurnakan kedua bintang tersebut, kekuatannya mencapai puncak dan meningkat dua kali lipat. Namun, dia masih berada di puncak alam dewa sejati, tidak mampu menembus alam dewa surga. Dalam dua tahun terakhir, empat binatang mitos telah pulih dalam ruang waktu yang terdistorsi selama seratus tahun, dan luka-luka mereka semuanya telah pulih. Kekuatan Ji Wuheng dan Ji Wushuang juga secara alami menerobos alam dewa sejati. Ji Tiansing tidak melupakan janjinya sebelumnya, dan mengajari Ji Wushuang seni ajaib untuk menarik ledakan bintang. Yu Nyao dan Jike telah berlatih dalam ruang dan waktu yang terdistorsi. Dunia lima elemen telah mengembara dalam kehampaan selama lebih dari 10 tahun, tetapi mereka telah berlatih selama 700 tahun. Kekuatan kedua pria itu akhirnya menyusul Ji Tiansing dan mencapai dewa sejati tingkat ke-9. Jika kami terus menutupnya, kami tidak akan bisa memperbaiki wilayah kami. Kami hanya dapat mengkonsolidasikan fondasi Sinto dan menjadikan kekuatan ilahi lebih kuat dan luas. Oleh karena itu, mereka berdua mengakhiri pengasingan mereka dan menemani Ji Tiansing membunuh klan Fartian dan menyelamatkan dunia. Tiga tahun kemudian, dunia lima elemen mencapai pusat wilayah bintang Qingyang dan mendekati bintang Qingyang. Pada saat yang sama, berita kematian Marsikal Zhengdong dan lebih dari 200 kapten telah tersebar ke seluruh Qingyang. Sebagian besar orang Fartian yang tinggal di dunia mengetahui hal ini. Banyak dewa dan jenderal yang khawatir. Untungnya, ada juga wakil komandan armada ekspedisi timur yang duduk di bintang Qingyang. Namanya Fuyang, dan kekuatannya adalah yang kedua setelah Marsikal Zhengdong, dan dia telah mencapai lima tingkat alam dewa sejati. Pada hari kerja, Marsikal Zhengdong sangat berwibawa dan mengendalikan urusan pemerintahan seluruh armada. Meskipun dia diangkat sebagai wakil komandan, dia tidak memiliki banyak kekuasaan nyata. Dia hanya wakil dan staf Marsikal Zhengdong. Sejak jatuhnya Marsikal Zhengdong, wakil komandan Fuyang tidak hanya tidak sedih, tapi diam-diam juga bahagia. Akhirnya dia mampu mengendalikan seluruh armada. Mulai sekarang, dia berada di posisi yang tepat dan namanya diubah menjadi Marsal Fuyang. Dia bertanggung jawab atas 3.000 kapal perang armada ekspedisi timur, lebih dari 300.000 pesawat tempur angkasa, dan lebih dari 400.000 pasukan boneka. Marsikal Fuyang hanya membutuhkan waktu setengah bulan untuk menenangkan moral para perwira dan anak buahnya, mengambil alih urusan militer armada secara menyeluruh dan memonopoli kekuasaan. Para jenderal dan kapten yang menjaga seluruh dunia merasa khawatir dan khawatir. Satu demi satu, mereka mengirim pesan ke Marsikal Fuyang dan menanyakan tindakan penanggulangannya. Marsikal Fuyang tidak segan-segan memberikan instruksi dan mengerahkan pasukan. Bintang-bintang yang tidak memiliki sumber daya yang cukup atau belum ditangkap telah diserahkan untuk saat ini. 200 kapal perang yang diselamatkan dengan lebih dari 20 ribu tentara kembali ke Bintang King Yang. Hasilnya, jumlah kapal perang yang menjaga Bintang King Yang mencapai 360 dan jumlah prajurit penebangan langit mencapai 60 ribu. Marsikal Fuyang memimpin banyak kapten untuk memperkuat perisai bersinar Bintang King Yang dan mendukung banyak formasi dewa pertahanan untuk memotong kuil surga. Hanya dalam dua tahun, kekuatan pertahanan Bintang King Yang telah meningkat tiga kali lipat. Semua orang tahu bahwa Marsikal Fuyang akan membela Bintang King Yang dan mencegah serangan mendadak Jitian Sing. Bagaimanapun, Jitian Sing adalah orang yang agresif dan kejam. Dia bahkan bisa membunuh Marsikal Zeng Dong. Seberapa kuat kekuatannya. Marsikal Fuyang menduga Jitian Sing akan datang ke Bintang King Yang, tetapi dia tidak dapat melarikan diri tanpa perlawanan. Dalam hal ini, dia akan dihukum berat oleh Kaisar dan menjadi aib dan bahan tertawaan klan. Dalam dua tahun terakhir, Marsikal Fuyang tidak hanya memperkuat pertahanan King Yang Sing dan kuil Fantian, tetapi juga mengerahkan tindakan dan rencana penanggulangan yang sesuai. King Yang Sing dibangun olehnya sekoko emas. Ada 360 dewa pemotong dewa dan 60 ribu tentara elit. Mereka semua bersatu dan memiliki semangat tinggi. Sekarang, Marsikal Fuyang siap untuk segalanya. Dia duduk di kuil pemotong surga dan menunggu Jitian Sing mati. 2685 kosong, gelap, dingin dan mati. Dunia lima elemen yang bersinar dengan emas diam-diam mendekati bintang King Yang dan kecepatannya perlahan melambat. Melihat melalui kehampaan ratusan juta mil, bintang besar King Yang diam-diam tergantung di kehampaan. Ukuran bintang ini hanya 30% lebih kecil dari ukuran dunia lima elemen. Dari semua bintang di wilayah King Yang, ini sudah menjadi bintang terbesar. Permukaan seluruh bintang dilindungi oleh cahaya biru yang kuat, seperti matahari biru tua. Ini adalah nama bintang King Yang. Di sekitar bintang King Yang dan di kehampaan seratus juta mil jauhnya, terdapat lusinan bintang dengan ukuran berbeda. Bintang-bintang itu, besar atau kecil, adalah bintang tandus tanpa kehidupan. Mereka seperti penjaga setia, dengan tegas menjaga bintang King Yang. Jitian Sing, Yu Nyao dan Jike berdiri di atas penghalang emas dunia lima elemen dan memandang bintang King Yang di kejauhan. Lokasi bintang King Yang dan pola bintang di sekitarnya jauh lebih baik daripada bintang Sik Siao. Jika ada alam surgawi yang kuat, mereka akan mampu mengatur susunan dewa dan meriam surgawi yang kuat pada enam belas bintang di sekitarnya, dan menjadikannya satelit. Bintang King Yang. Begitu musuh asing menyerang, enam belas satelit dapat memantau pergerakan musuh terlebih dahulu, lalu melancarkan serangan dan intersepsi. Baik Yu Nyao maupun Jike memahami bahwa yang disebut, satelit, mengacu pada melindungi bintang. Yun Yau sedikit menganggupkan kepalanya untuk menunjukkan persetujuannya. Tapi Jike terkeke dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, jika para dewa dari dunia atas, mereka secara alami akan melakukannya. Tapi ini adalah dunia fana. Di bawah aturan surga, tidak ada yang bisa menerobos surga dan alam dewa, dan kemudian tidak ada yang bisa menggunakan cara ajaib itu. Terlebih lagi, bahkan jika ada penjajah asing, mereka hanyalah dewa bela diri dan dewa sejati. Dengan perisai cahaya bintang King Yang, itu dapat memblokir sebagian besar dewa sejati. Yang pasti, tidak peduli bintang King Yang atau bintang Ziksiao, perisai cahaya ilahi yang dibentuk oleh aturan surga adalah pertahanan tingkat dewa surgawi. 99 persen dewa sejati tidak dapat menghancurkan perisai cahaya ilahi. Hanya orang kuat seperti Jitian Sing dan Kaisar Agung Pemotong Surga memiliki peluang dan sarana khusus untuk menerobos perisai cahaya ilahi dan menyerang bintang-bintang. Kata-kata jika membuat Jitian Sing merasa sedikit. Jika bukan karena pemberontakan klan bawahan dan malapetaka di tiga ribu dunia, kita akan naik ke alam para dewa dan menerobos alam para dewa. Hanya ketika kita mencapai alam surga dan roh barulah kita dapat dianggap sebagai dewa yang sebenarnya. Pada saat itu, semua jenis kekuatan supernatural dapat digunakan. Yu Nyao menganggup lagi dan berkata dengan suara rendah, ya, kita bisa terbang dan pergi. Dendam dunia fana tidak ada hubungannya dengan kita. Namun, hal itu pasti akan menghancurkan dunia. Orang tua, saudara, dan teman kita juga akan diperbudak bahkan dibantai oleh orang-orang fatian. Selain itu, ada dewa kuat di belakang klan yang dapat menghindari hukum surga dan menghindari sembilan kali bencana alam. Segala macam tanda menunjukkan bahwa klan fabatian dan roh di belakangnya pasti punya rencana untuk menakuti surga. Bagaimanapun, kita harus memusnahkan klan fatian agar aman dan sejahtera. Melihat suasananya sedikit membosankan, jika menghiburnya, saudara Tian Xing, kakak senior, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dengan kekuatan kami bertiga, kami tak terkalahkan melintasi langit berbintang. Selama kita menyapu bersih, melintasi wilayah bintang tiga dan tiba di Fatian Xing, itu akan menjadi akhir dari klan. Paling lama dalam beberapa dekade, kita akan mampu melenyapkan klan fatian dan terbang ke alam atas. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, ya, itu rencanaku. Mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Meskipun kita sudah mencari untuk sejumlah besar harta dan sumber daya di Sensing, kami juga membunuh Marsikal Zheng Dong dan banyak dewa pemotong surga. Ada juga wakil komandan bernama Fuyang, yang duduk di bintang Qingyang. Setelah Marsikal Zheng Dong terbunuh, Fuyang pasti akan mengambil atas posisi Marsikal dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Kita harus membunuhnya dan menyelamatkan Qingyang Xing untuk menakuti kejahatan yang tersisa di Armada Timur. Yu Nyao berpikir sejenak dan berkata, kita bertiga pergi ke bintang Qingyang, kita tidak perlu melakukannya ambil orang lain. Luka keempat binatang mitos telah disembuhkan dan masih membutuhkan waktu untuk berkultivasi. Wu Hen dan Wu Shuang baru saja menerobos alam roh sejati. Mereka masih perlu mengamalkan dan memantapkan landasan Sinto. Naga putih harus tetap berada di dunia lima elemen jika terjadi kecelakaan. Ji, Tian Xing dan Ji kesama-sama setuju dengan pengaturannya dan tidak keberatan. Suatu hari kemudian, kecepatan dunia lima elemen melambat hingga terendah dan berhenti di kehampaan seratus juta mil jauhnya dari bintang Qingyang. Ji Tian Xing mengorbankan kapal perangnya dan terbang ke bintang Qingyang bersama Yu Nyao dan Jike. Seratus juta li, untuk dua bintang besar, sangatlah dekat. Tetapi bagi dewa biasa, ini adalah perjalanan yang sangat panjang. Bahkan jika kecepatan terbang kapal perang Tian Xing sebanding dengan kecepatan terbang kapal perang terkuat di alam surga. Ji Tian Xing membutuhkan sepuluh hari untuk menaiki bintang Qingyang. Ketika kapal perang Tian Xing mendarat di penghalang Qingguang, Ji Tian Xing segera menyadari ketidaknormalan tersebut. Bagaimana penghalang cahaya bintang Qingyang bisa begitu tebal? Kekuatannya melebihi penghalang bintang langit ungu, dan kekuatannya juga sekitar dua kali lipat. Apakah hukum surga yang memberikan perhatian khusus pada bintang Qingyang? Tidak, itu pasti suku Fartian di atas. Bintang Qingyang yang telah memperkuat penghalang cahaya ilahi. Yu Nyao dan Jike juga menemukan hal ini. Setelah mengamati dengan cermat, mereka sampai pada suatu kesimpulan. Iya, perisai cahaya bintang Qingyang telah diperkuat secara buatan. Bahwa ada sejumlah besar formasi ilahi di dalam perisai Seng Wang, serta nafas kekuatan Klan Fajra. Yu Nyao sangat sensitif terhadap nafas kekuatan. Pengerahan Marsikal Fuyang dan Dewa Pemotong Surga tidak dapat melarikan diri penjelajahannya. Jika memandang Ji Tian Xing dan bertanya, Saudara Tian Xing, apakah ada cara untuk memasuki bintang Qingyang? Apakah akan sangat merepotkan? Ji? Tian Xing tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mengeluarkan pedang penguburan, dan berkata, tidak peduli bagaimana cara memperkuatnya, itu tetap merupakan perisai tingkat Dewa. Pedang Dewa Batu Aktif ada di tangan, dan tidak ada tekanan. Setelah itu, dia menunjukkan keterampilan rahasia murid Dewa dan dengan cermat mengamati perisai lampu hijau. Setengah hari kemudian, dia menemukan area yang agak lemah dan mulai melemparkannya ke memecahkan topengnya. Dengan bantuan pedang penguburan, hanya butuh satu hari baginya untuk memecahkan celah di perisai lampu hijau. Sebuah lubang berdiameter tiga meter dan kedalaman sepuluh kaki muncul di depan tiga orang itu. Sua-sua, Ji, Tianxing dan ketiganya telah memasuki bintang Qingyang melalui celah seperti saluran. Pada saat yang sama. Di dalam bintang Qingyang, di atas langit tinggi di lautan langit yang tak terbatas. Di Aula Dewa Pemotong Emas dan Indah, sejumlah besar pemantauan perlindungan cahaya ilahi tiba-tiba meledak menjadi cahaya ungu dan mengeluarkan peringatan dan pengingat. Sesaat kemudian, Panglima Perang, hukum jawab atas susunan ilahi, menemukan situasi abnormal dan melaporkannya kepada Marsikal Yuyang. Marsikal Fuyang, yang telah sudah lama memulihkan diri, tiba-tiba bersemangat dan mengeluarkan perintah berkumpul. Ketika berita itu menyebar, seluruh kuil dewa pemotong langit terbangun. Banyak dewa dan penjaga berkumpul di alun-alun untuk menunggu perintah Marsikal Fuyang. Operasi perburuan yang telah lama direncanakan dan direncanakan dengan baik dimulai. 2686 Bintang Qingyang adalah dunia aneh yang belum pernah dialami Jitian Sing di masa depan. Setelah memasuki Bintang Qingyang, pasangan itu tidak bertindak gegabuh. Mengetahui bahwa Marsikal Fuyang telah lama berjaga dan memperkuat pertahanannya, bagaimana mereka bisa menyerang dengan gegabuh. Jitian Sing, bersama Yu Nyao dan Jike, turun ke sebuah benua. Setelah sedikit perhitungan, ketiga orang tersebut akan mudah disamarkan, bercampur menjadi kota utama yang makmur. Ada lebih dari dua juta prajurit dan warga sipil yang tinggal di kota dengan radius 300 li. Dewa dan lebih dari 30 tentara menjaga kota makmur. Para prajurit kota dan penduduk surga. Dalam beberapa dekade terakhir, para budak telah ditindas oleh suku Fartian. Mereka tidak hanya menyita seluruh sumber daya budidaya dan harta benda, tetapi juga bekerja setiap hari dan malam untuk mengumpulkan sumber daya budidaya. Ketiga anak buah Jitian Sing tetap tidak terlihat dan dengan mudah menyelinap ke rumah penguasa kota dan menangkap Dewa pemotong langit dan seni bela diri. Dewa ini adalah seorang kapten dan hanya memiliki empat tingkat kekuatan. Jitian Sing dengan mudah menangkapnya, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan memanggil, bahkan tidak mengeluarkan suara. Namun, Jitian Sing menggunakan metode rahasia pencarian jiwa untuk menghilangkan ingatan spiritual orang tersebut. Dengan cara ini, dia tidak hanya memahami situasi Bintang Qingyang, tetapi juga mengetahui rencana Mars Sekal Fuyang. Bintang Qingyang memiliki empat benua dan delapan belas kerajaan dewa, yang dikendalikan oleh sembilan jenderal dan tujuh puluh dua dewa-pemotong dewa. Kami berada di kota Fengjing di benua Wanyu, dan kuil dewa yang dibangun oleh Mars Sekal Zeng Dong berada di lautan langit. Antara negeri bulan dan negeri angin dan es. Orang malang ini, dengan kekuatan rendah dan status rendah, hanya pernah ke kuil Fatikan satu kali. Sambil mengatakan itu, Jitian Sing dengan santai membuat sekumpulan api emas dan membakarnya. Dewa koma yang memotong surga menjadi abu. Yun Yao mengerutkan kening dan bertanya, Tian Sing, berapa banyak prajurit surgawi yang ada di Bintang Qingyang? Apakah kita akan membunuh dewa Fabatian secara langsung atau membunuh dewa Fajra satu per satu? Jitian Sing menyatukan ingatan tuan kota Fengjing, dan berkata tanpa ragu-ragu, Mars Sekal Fuyang, setelah dia mengambil alih kekuasaan, dia menduga saya akan datang untuk menghadapinya. Oleh karena itu, dia menarik sejumlah besar dewa dan tentara, dan memperkuat pertahanan Qingyang Sing dan kuil memotong surga. Saat ini, ada 360 dewa dan 60 ribu tentara di Bintang Qingyang. Di antara mereka, ada 60 dewa bela diri dan 20 ribu prajurit pemotong langit yang tinggal di empat benua. 300 prajurit dan 40 ribu prajurit yang tersisa akan bersiaga di kuil dewa pemotong surga. Jika juga mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, jadi, Mars Sekal Fuyang akan tetap di kuil dewa facra dan bertarung bersama kita di sana. Ji Tian Xing berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, itu belum tentu benar. Mars Sekal Fuyang sudah melakukan persiapan yang cukup. Tentu tidak akan sesederhana itu. Hanya saja dia tahu persis rencana apa yang dia miliki. Setelah jeda, dia menambahkan. Setahun yang lalu, Mars Sekal Fuyang, bersama ratusan dewa pemotong dewa, meletakkan sejumlah besar formasi dewa pada perisai lampu hijau. Ada banyak susunan yang memantau pergerakan perisai hijau. Setelah perisai rusak dan penyerang yang kuat menyerang, susunan di aula pemotongan dewa akan mengirimkan alarm. Penguasa saluran udara kebetulan terlibat dalam pengaturan susunan dewa, jadi dia mengetahuinya. Yun. Yao mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, dalam hal ini, Mars Sekal Fuyang harus tahu bahwa kita ada di sini. Jika dia cukup waspada, dia akan dapat memantau posisi kita melalui beberapa formasi ketuhanan. Ji Tian Xing menganggu, mungkin, kekuatan Mars Sekal Fuyang tidak sebaik Mars Sekal Zeng Dong, tapi dia sangat berhati-hati. Jike mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya ini pertarungan yang sulit. Apa yang kamu takutkan? Ji Tian Xing tidak berpikir demikian. Dia sangat percaya diri. Sekarang, kita sudah mengerti pola bintang Qingyang dan lokasi umum kuil pemotongan langit. Apakah kamu akan terus bergerak di tanah bulan memudar, atau akankah kamu langsung pergi ke kuil pemotongan surga? Tentu saja, pergi ke kuil Fatian dan bunuh klan Fatian dalam satu pot. Ji Tian Xing berkata dengan sungguh-sungguh, jika kita tidak dapat menyelesaikan masalah prajurit udang dan kepiting ini, bagaimana kita bisa membunuh bintang Fatian dan membunuh klan Fatian? Dia telah membuat keputusan, Yu Nyao dan Jike tentu saja setuju, tidak akan menghalangi. Kemudian, ketiganya diam-diam meninggalkan kota angin dan terbang ke timur. Benua angin dan embun beku berada di sebelah timur benua Wangyu. Di antara dua benua tersebut, terdapat lautan langit yang tak berujung. Untuk mencapai langit laut secepat mungkin, Ji Tian Xing mengendalikan kapal perang dan berlari kencang di langit yang tinggi. Hanya dalam tiga hari, kapal perang tersebut meninggalkan daratan sisa bulan dan memasuki wilayah langit laut. Di laut biru yang tak berbatas, tidak hanya terdapat ratusan juta ikan dan udang, tetapi juga banyak hewan laut yang perkasa. Saat kapal perang terbang di atas langit dan laut, Ji Tian Xing dan ketiga anak buahnya melihat banyak hewan laut sebesar gunung, membelah ombak dan bertarung di langit dan laut. Tentu saja, bagi mereka bertiga, itu adalah pemandangan yang sepele. Jika ada hewan laut yang tidak terlihat, berani menyerang, akan diledakkan menjadi terak. Tanpa disadari, satu hari lagi telah berlalu. Saat ini, matahari bersinar tinggi, dan lautan di langit tiba-tiba melonjak. Tiba-tiba, tiga kapal perang yang membelah langit terbang di depan mereka, disusun dalam bentuk produk, dan berlari ke arah mereka. Ji Tian Xing menemukan pihak lain, tetapi tidak bermaksud menghindar, tetapi mempercepat masa lalu. Wah! Kapal perang yang menuju ke angkasa berubah menjadi seberkas cahaya hitam, secepat kilat melintasi langit, langsung ke tengah-tengah kapal perang. Ketiga kapal perang itu menemukan Skywalker, dan setelah jeda sebentar, menyalakan senjata utama di haluan dan meledakan kolom cahaya ungu yang menyilaukan. Bang! Boom! Tiga kolom cahaya ungu besar, membawa kekuatan besar, menuju ledakan kapal perang angkasa. Ketika kolom cahaya ungu mendekat, Skywalker tiba-tiba berbalik beberapa lingkaran, dan tiba-tiba menjatuhkan tiga ratus sang. Ia lolos dari pemboman kolom cahaya. Saat berikutnya, kapal perang Skywalker menghantam kapal perang yang membelah langit di tengahnya. Boom! Dalam suara yang memekakan telinga, kapal perang yang membelah langit sepanjang ribuan kaki itu terhempas ke puing-puing langit. Ratusan tentara di kapal perang tersebut, yang tewas dan terluka, jatuh ke langit seperti pangsit. Kapten pertama dari baju besi emas, yang juga terluka parah, jatuh ke langit dan melarikan diri. Tanpa menunggu Jitian Xing membuka mulutnya, Yu Nyao dan Jike terbang keluar dari kapal perang dan membunuh mereka dengan pedang dan tombak. Sua! Sua-sua! Cahaya pedang tiba-tiba muncul, bayangan senjata menutupi langit. Hanya dengan tiga nafas, Yu Nyao dan Jike membunuh semua prajurit yang masih hidup. Kapten baju besi emas yang terluka dan melarikan diri juga ditembak oleh Jike dan tubuhnya hancur. Dua kapal perang lainnya, yang menyaksikan adegan ini, sangat ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Yu Nyao dan Jike kembali ke kapal perang, Jitian Xing dengan cepat mengendalikan kapal perang dan melancarkan pengejaran. Kedua belah pihak berlari melintasi laut seperti tiga cahaya hitam melintasi langit. Jarak antara satu sama lain semakin dekat. 2.687 Untuk melarikan diri dari nyawa mereka, kedua kapal perang tersebut mendorong kekuatan mereka secara ekstrim. Mereka menyalakan cahaya ungu yang menyilaukan, mengeluarkan api ekor ungu yang panjang. Seiring berjalannya waktu, jarak antara kedua belah pihak semakin pendek. 200 Li, 180 Li, 150 Li, 120 Li. Setelah seperempat jam, jarak antara kedua sisi diperpendek menjadi sekitar 20 Li. Saking dekatnya, kedua kapal perang tersebut sudah berada dalam jangkauan Skywalker. Jitian Singh dengan tegas membuka senjata utama kapal perang dan meledakkan kolom cahaya kemasan yang menyilaukan. Ledakan Dahsyat, seberkas cahaya kemasan sepanjang seribu kaki, membawa kekuatan penghancur langit dan bumi, bergemuruh di sebelah kiri kapal perang yang membelah langit. Yang mengejutkan ketiga orang. Jitian Singh, sebuah pemandangan muncul. Kapal perusak di sebelah kiri tahu bahwa itu terkunci dan tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Sebelum mati, ia benar-benar melepaskan tiga sinar ungu yang indah, membombardir kapal perang di sebelah kanan. Boom! Saat berikutnya, suara yang memekatkan telinga meledak. Pilar cahaya kemasan menghantam helikopter kiri, menghancurkannya berkeping-keping, dan mengeluarkan api kemasan. Seluruh kapal hancur. Di antara mereka, ratusan prajurit langit dan Kapten Jinjia tewas berkeping-keping. Tapi di saat yang sama, tiga berkas cahaya ungu menghantam kapal perang di sebelah kanan. Bang! Dengan suara yang tumpul, kapal perang itu didorong sejauh seratus mil. Terlebih lagi, tiga sinar ungu diserap, dan kecepatannya menjadi dua kali lipat. Dalam sekejap mata, kapal perang di sebelah kanan melaju sejauh lima ratus mil, membuang sebagian besar Skywalker. Eh! Operasi seperti ini. Mata Chico membelalak, dan dia melihat ke arah kapal yang telah hilang dari debu dengan ekspresi terkejut. Yun Yao juga mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, kapal perang di sebelah kiri, mengetahui bahwa dia harus mati, membantu rekan satu timnya sebelum dia meninggal. Tampaknya mereka telah dipersiapkan dan direncanakan sebelumnya. Jitiansing berkata sambil bercanda. Nada, maksudmu itu adalah umpan yang dikeluarkan oleh Marsikal Fuyang, dan dengan sengaja mengarahkan kita untuk mengejar dan memasuki lingkaran penyergapan. Yun Yao menganggup dan berkata, itu mungkin. Haha! Jitiansing terkeke, jika ya, maka saya masih harus menyimpan kapal perang itu, dan saya tidak dapat segera menghancurkannya. Bagaimanapun, ini akan menunjukkan kepada kita cara menemukan Marsikal Fuyang dan pasukan pemotong. Surga! Mendengar ini, Yun Yao dan Jike mengerti apa yang dia maksud, dan mereka berdua memegang pedang ajaib dan senjata ajaib. Segera, satu jam berlalu. Di permukaan laut di depan, ada sebuah pulau besar. Pulau yang dibentuk oleh terumbu gelap ini berdiri sendiri di permukaan laut sejauh ribuan mil. Pulau ini ditutupi hutan primitif, lebat hingga ekstrim. Kapal perang, yang melarikan diri dengan tergesa-gesa, mengeluarkan kekuatan terakhirnya dan bergegas ke pulau itu dengan ceroboh. Sua! Setelah beberapa menit, kapal perang itu masuk ke pulau dan menghilang jauh di dalam hutan. Saat ini, kapal perang angkasa terbang perlahan melintasi langit, menuju pulau. 200 mil jauhnya dari pulau, Yun Yao dan Jike sama-sama mengangkat alis dan memancarkan cahaya dingin di mata mereka. Tian Xing, ada lebih dari selusin kapal perang yang membelah langit di kedalaman 50 mil di bawah laut di sebelah kiri. Saudara Tian Xing, ada lebih dari selusin kapal perang yang membelah langit yang tersembunyi di dasar laut di sisi kanan. Ji Tian Xing mengangguk, menunjuk ke atas jarinya, dan terkekeh, ada lusinan kapal perang pemotong langit yang tersembunyi di langit di atas kepala kita. Jelas sekali. Ini adalah lingkaran penyergapan yang diatur oleh Mars Sekal Fuyang. Kami akan mengambil umpannya. Dia tidak bermaksud memperlambat. Dia mengendalikan kapal perang dan terus terbang ke pulau itu. Yu Nyao tidak bisa menahan diri untuk bertanya, karena mereka telah ditemukan, mengapa Anda ingin memasuki pulau itu? Tian Xing, jangan khawatir, Mars Sekal Fuyang, apakah Anda benar-benar punya trik untuk membunuh? Ji Tian Xing berkata dengan ringan. Wajah, itu hanya lima alam, ditambah 300 kapten pemotong langit. Apa yang dapat Anda lakukan untuk membunuh mereka? Hanya ketika Kaisar, Kaisar, dan Permaisuri menyergap di sini pada saat yang sama mereka dapat menjadi ancaman bagi kita. Sisanya orang-orang Fartian semuanya adalah ayam dan anjing asli. Saat kata-kata itu terucap, Skywalker telah terbang melintasi pulau dan berhenti di atas hutan yang luas. Pada saat ini, pulau di sekitarnya bersinar dengan cahaya ungu terang, memperlihatkan penghalang yang menghalangi langit. Suwa. Hanya dengan dua tarikan napas, topeng ungu tua itu menempuh jarak ribuan mil dan menutup seluruh pulau. Ini adalah susunan super ilahi yang dibangun oleh sembilan susunan besar. Kekuatannya sangat dekat dengan level dewa. Setelah peluncuran arrai besar, kekuatan agung ditekan, membuat ruang ribuan mil menjadi padat. Kemudian, di sekitar pulau, di bawah laut, di langit, semuanya menyala dengan cahaya ungu. Suwa-sua. Ratusan kapal perang yang membelah langit, seperti binatang hitam besar, turun dari langit dan keluar dari laut dari dasar laut. Setelah beberapa saat, sejumlah besar kapal perang membentuk pengepungan besar-besaran di pulau itu. Setiap kapal perang membuka meriam sampingnya dan mengarahkan ratusan moncongnya ke pulau itu. Tiba-tiba, langit di sekitar pulau penuh dengan kapal perang pembunuh. Puluhan ribu tentara berbaju besi hitam berdiri di langit, bersenjatakan pisau, senjata, pedang, dan tombak, mengamati pulau itu. Pemandangan di depannya tidak melampaui ekspektasi Ji Tianxing. Dia masih tenang, matanya menyapu langit dengan acuh-ta'acuh, dan berkata, 160 kapal perang, 30 ribu pesawat tempur angkasa. Tampaknya puluhan kapal perang telah dikirim sebagai umpan. Ada juga 100 kapal perang dan 10 ribu tentara yang tertinggal. Marsikal Fuyang. Ji Ke di kuil pemotong surga berkata dengan nada bermartabat, Saudara Tianxing, pihak lain telah mengatur susunan dewa dan menyergap begitu banyak orang. Apakah Anda punya rencana? Ji Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata, di hadapan kekuatan absolut, intrik ini tidak ada gunanya. Saya tidak punya rencana apapun. Aku akan melakukan apapun yang aku ingin lakukan. Ji Ke dan Yu Nyao saling memandang, dan keduanya menunjukkan warna tak berdaya. Saat ketiga pria itu sedang berbicara, sebuah kapal perang hitam dengan panjang 2 ribu kaki dan berbentuk seperti hiu raksasa yang menelan langit mendarat di armada dari langit yang tinggi. Suwa. Kapal perang yang ganas dan mendominasi ini adalah kedudukan Marsikal Fuyang. Di sekeliling, kapten lapis baja emas dan prajurit pemotong langit semuanya memperhatikan kapal Marsikal dan membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormat. Ketika kapal perang itu berhenti, palka yang besar dan berat terbuka. Klik, klik. Seorang pria berkulit ungu dan hitam dengan tubuh kurus seperti kayu bakar keluar dari kapal perang. Dia mengenakan helm emas gelap, baju besi ungu, dan juga emas gelap di bahunya. Dia mendominasi dan bermartabat. Delapan Dewa Faltian Wu berbaju besi emas, dengan pedang tergantung di pinggang mereka, mengikutinya, tampaknya para pengawalnya. Pria kurus dan kuat yang membelah langit seperti kayu bakar adalah Marsikal Fuyang. Dia berdiri dengan bangga di langit melawan angin, menatap kapal perang di pulau itu, menyeringai bangga. 2688 Jitian Singh, selamat datang di bintang Qingyang. Aku telah menunggumu selama lebih dari dua tahun, dan kamu akhirnya datang. Suara Marsikal Fuyang seperti banjir cibiran, dan gelombang suara yang bergulung bergema di seluruh pulau. Selama bertahun-tahun, keluarga kami telah menyebarkan legenda Anda. Dikatakan bahwa Marsal dan saya membunuh ratusan ribu Marsal. Sekarang tampaknya sebagian besar rumor itu dilebih-lebihkan dan aneh. Dengan kemampuan dan kecerdasan Anda, saya ragu bagaimana Anda hidup sampai sekarang. Hari ini, lebih dari 100 kapten lapis baja emas dan 30 ribu pejuang langit sedang menatap kapal perang surgawi di pulau itu. Mendengar kata-kata Marsikal Fuyang, semua orang menunjukkan cibiran dan olok-olok. Beberapa jenderal mengayunkan pedang mereka dan meninggikan suara mereka. Pencuri Jitian Sing, jangan keluar untuk mati. Jitian Sing, sekarang kamu pasti sangat ketakutan dan putus asa. Hahaha kamu binatang kecil, jika kamu melawan keluarga ku, hanya ada satu cara untuk mati. Marsikal Fuyang ada di sini, anak Tian Sing. Tidakkah kamu bersujud dan memohon untuk menyerah? Jitian Sing, apakah kamu berani tampil dalam perang? Teriakan dan minuman dari kerumunan menyulut darah banyak perwira dan tentara yang berperang melawan langit, yang membuat semangat juang dari orang-orang tinggi. Pada saat yang sama, di dalam Skywalker, Jitian Sing memberitahu Yun Yao dan Jike, kekeke, kamu datang untuk mengendalikan kapal perang. Yao Yao, ikuti aku. Chiko, tentu saja tahu bahwa lebih aman berada di kapal perang. Dia dengan cepat membuka mulutnya untuk menentang, dan berkata dengan tegas, Saudara Tian Sing, saya akan bertarung denganmu dan membiarkan kakak perempuan mengendalikan kapal perang. Sebelumnya Jitian Sing dapat berbicara, Yun Yao menggelengkan kepalanya dan menolak. Dia berkata dengan tenang, Kekeke, kita semua adalah orang yang paling penting bagi satu sama lain. Kita sama-sama sejahtera sekaligus rusak. Tidak peduli siapa itu, semuanya akan baik-baik saja. Selain itu, Tian Sing membutuhkan kerja sama saya, sehingga kami dapat menampilkan keterampilan ilahi dan memotong susunan segel. Ini, Gekke tidak bisa berkata-kata dan khawatir. Jitian Sing dan Yun Yao tidak lagi membicarakannya, tetapi mereka terbang dalam sekejap. Sua. Pasangan itu muncul bersama, berdiri di langit, menghadap Marsikal Fuyang. Mereka keduanya mengenakan jubah putih dan putih. Mereka anggun dan mulia, seperti sembilan dewa. Puluhan ribu pasang mata di sekitar pulau segera berkumpul pada dua orang itu. Jitian Sing memandang Marsikal Liao Yang dengan acuh-ta'acuh dan berkata sambil mencibir, Fuyang, pulau ini adalah tempat pemakaman yang kamu pilih sendiri. Haha ada lebih dari 30 ribu orang yang terkubur bersamamu. Hidup Anda sangat berharga. Suara kuat itu menyebar ke seluruh negeri. Lebih dari 30 ribu orang dapat mendengar dengan jelas bahasa pemotongan langit yang lancar dan halus. Banyak perwira dan prajurit yang berperang melawan langit tiba-tiba terlihat marah dan mulai mengumpat dan mengaum. Marsikal Fuyang mengerutkan keningnya dengan keras, lalu mengulurkan alisnya dan mencibir dengan nada mencemoh. Saya pernah mendengar bahwa kekuatan Anda tidak bagus, tetapi nada suara Anda sangat arogan. Pada pandangan pertama hari ini, itu benar. Saya benar-benar tidak mengerti. Anda berada dalam pengepungan yang ketat. Anda akan berubah menjadi abu dan debu di bawah ledakan penuh 10 ribu senjata. Bagaimana Anda masih memiliki keberanian untuk berbicara di sini? Lebih baik membunuh di tempat dan menentukan nasib. Sendiri tempat itu, kamu juga bisa mati dengan bermartabat. Selain itu, aku penuh belas kasihan dan bisa melepaskan kedua istri dan selirmu. Aku akan menaruh kepalamu di lehermu dan meminta pujian kepada Kaisar. Aku akan menjaga istri dan selirmu dengan baik. Selir ketika aku sedang berkuasa. Hahaha. Jitiansing mencibir dengan nada mencemoh dan suara memakai batu retakan emas menyapu ribuan mil. Jarang sekali ada orang bodoh sepertimu. Yah, aku tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu bersamamu. Sebelum kamu mati, aku akan memberimu sedikit nasihat. Kartu yang kamu simpan tidak punya kesempatan untuk berguna. Panggil 10 ribu dari mereka. Saat dia berbicara, Jitiansing melihat sekeliling, menunjuk ke lebih dari 30 ribu orang di langit, dan berkata dengan nada menghina, dengan prajurit udang dan kepiting ini, itu tidak cukup bagiku membunuh, jauh dari cukup. Pidato ini, seluruh hadirin terkejut. Marsikal Fuyang tidak hanya terkejut dan marah, tetapi matanya meledak dan membunuh. Lebih dari 30 ribu perwira dan prajurit marah, dan wajah mereka merah dan darah mereka berlari melawan arus. Mereka semua meraum dan mengaum. Sungguh pencuri yang sombong. Jika surga ingin manusia binasa, mereka harus membuat mereka gila terlebih dahulu. Hewan ini sudah gila. Hahaha lelucon yang luar biasa. Jitiansing begitu sombong hingga dia kehilangan akal sehatnya. Dengan orang gila itu, perintahkan dia untuk dibunuh. Tidak cukup hanya dengan membunuh Jitiansing. Kita harus mencabik-cabiknya, menghancurkan tulang dan abunya. Satu demi satu kutukan kemarahan, suara gemuruh, terdengar di langit. Khususnya, lebih dari 100 kapten baju besi emas, semuanya seperti melawan darah ayam. Marsikal Fuyang menjadi tenang, menatap Jitiansing, dan menghela nafas, adu Jitiansing, yang dikenal sebagai lawan terkuat keluarga kami, kehilangan akal sehatnya dalam situasi putus asa dan menjadi lelucon besar. Karena kalian semua akan mati, saya akan memberikan setelah itu, Anda bersenang-senang. Marsikal Fuyang melambai dan memerintahkan, para jenderal akan mendengarkan perintah tersebut dan segera memulai susunan pemusnahan reinkarnasi untuk membunuh Jitiansing. 160. Kapten Lapis Baja Emas mengiakan. Lalu, mereka semua gunakan kahlian mereka untuk membuat lampu merah dan tuangkan ke dalam lingkaran susunan pemusnahan samsara yang berjarak ribuan mil. Ham. Tiba-tiba, kekuatan susunan pemusnahan reinkarnasi menjadi dua kali lipat, dan berjalan dengan cepat. Di dalam susunan, di sana ada lebih dari 90 juta bilah cahaya ungu yang turun seperti badai salju dan membanjiri seluruh pulau. Sua-sua. Setiap bilah cahaya ungu sebanding dengan serangan salah satu dewa sejati yang kuat. Bilah cahaya tak berujung terbang maju mundur, langsung mencekik pulau itu menjadi pasir dan debu, jatuh ke angkasa. Namun, kapal perang Tiansing aman dan sehat. Bilah cahaya langit tidak dapat melukainya sama sekali. Jitiansing dan Yunyau tidak terluka saat mereka terkena pedang cahaya tak berujung. Haha, dalam susunan kasar ini, beranikah kamu menyebut pemusnahan reinkarnasi? Itu adalah katak di dasar sumur. Jitiansing yang konyol mencibir dengan jijik, dan mengepalkan pedang penguburan di tangannya. Yunyau memiliki pemahaman yang baik tentang dia. Dia tidak melakukannya, tidak perlu berbicara dengannya. Dia juga memahami maksudnya dan segera mengeluarkan pedang batu itu. Dalam sekejap, keduanya menggunakan keterampilan mereka untuk mendorong kekuatan mereka hingga batasnya, dan seluruh tubuh mereka bersinar dengan cahaya. Pedang istirahat sembilan hari. Pada saat berikutnya, Jitiansing dan Yunyau minum pada saat yang sama, mengayunkan pedang ajaib mereka dan memotong ke selatan. Tiba-tiba, cahaya kemasan yang tak berujung memancar dari kedua pedang ajaib itu, membentuk tiga naga sembilan hari sepanjang seratus mil di langit. Ang! Dengan suara langit dan bumi yang robek, mengguncang dunia cincinnya Nyian Naga. Cahaya pedang naga, yang panjangnya tiga ratus li, dengan kekuatan yang tak tertandingi postur tubuh, tiba-tiba memotong perisai ungu tua cahaya ilahi. Saat ini, matahari dan bulan padam, dan dunia memudar. Aura langit dan bumi dalam radius seratus ribu li telah diserap. Jantung lebih dari tiga puluh ribu perwira dan prajurit Fartian berhenti seketika, menunjukkan ketakutan yang sangat besar di mata mereka. Dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Di langit, bayangan pedang naga panjang tiga ratus li yang menelan langit dan bumi adalah produk Jitiansing. Kekuatan dan nafas pedang itu telah melampaui kognisi banyak facra. Marsikal Fuyang tahu betul bahwa bahkan Kaisar Agung, yang berada dalam kondisi Tuhan, tidak dapat melakukan pembunuhan yang begitu mengerikan. Akibatnya, jantungnya jatuh ke dalam gudang es dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Boom! Pada saat berikutnya, suara besar yang mengejutkan seluruh dunia meledak, bergema di seluruh langit. Marsikal Fuyang menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan dengan hati-hati mengatur susunan seribuli, yang sebenarnya dipatahkan oleh bayangan pedang naga. Retakan besar merobek susunan menjadi dua, memercikkan pecahan cahaya ungu. Badai yang menghancurkan langit dan bumi, diikuti oleh bayangan pedang naga, menyapu banyak kapal perang dan klan yang menaklukkan. Marsikal Fuyang merespons paling cepat, menyadari bahwa bencana telah datang, dan segera melarikan diri. Namun, kapal perang dan tentara yang berperang melawan langit menderita di tempat. Boom, boom. Kekuatan bayangan pedang naga tidak berkurang, dan tiba-tiba terpecah menjadi kerumunan. Di setidaknya 5.000 tentara dan lebih dari 30 kapal perang terkena bayangan pedang naga. Orang-orang dan kapal perang ini, tanpa ada kesempatan untuk menghindar dan melawan, hancur berkeping-keping di tempat. Langit, yang sebelumnya dipenuhi manusia, hancur berkeping-keping. Segera terbunuh di area kosong. Kemudian, badai yang menghancurkan langit dan bumi melanda. Badai melewati area kosong dan mempengaruhi lebih dari 4.000 tentara dan lebih dari 20 kapal perang di dekatnya. Suwa. Mereka yang memotong prajurit langit, terfragmentasi dalam badai, dan kapal perang juga runtuh. Ratusan juta puing dan ampas, tertiup badai ribuan mil jauhnya, tersebar di lautan luas. Butuh waktu lama hingga badai yang mengguncang bumi meredah. Ketenangan dipulihkan di sekitar pulau. Saya melihat susunan dewa yang berjarak ribuan mil secara bertahap hancur. Begitu besarnya bajak laut pun menghilang, tempat aslinya menjadi permukaan laut yang biru, ombak besar membumbung ke angkasa. Lingkaran yang melingkari di langit juga membelah celah yang sangat besar. Wilayah selatan kosong, hanya kapal perang dan pesawat tempur angkasa dari timur, barat dan utara. Hanya tersisa 100 kapal perang, dan jumlah tentara yang jatuh di langit turun 10.000 menjadi sekitar 20.000. Suasana teror yang tak terlihat menyelimuti laut. Hati dan jiwa para penyintas dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Para prajurit penebangan langit, yang telah bertarung dengan semangat tinggi dan mendidih dengan peluang membunuh, semuanya layu seperti terong yang terkena embun beku. Suah. Ada kilatan emas dan biru. Ji Tian Xing dan Yu Nyao melangkah keluar dan berdiri dengan bangga di langit. Di belakang kedua pria itu, kapal perang sepanjang 2.000 kaki itu diam-diam tergantung di langit. Semua 100 moncong di sisi kapal dibuka, dan serangan dahsyat pun terjadi. Ada keheningan antara langit dan bumi. Marsikal Fuyang, yang melarikan diri ribuan mil jauhnya, beruntung bisa melarikan diri. Dia terbang kembali ke kerumunan dan berdiri diam. Saat ini, suara dingin Ji Tian Xing datang dari langit yang tinggi. Aku sudah lama mengatakan bahwa aku tidak bisa membunuh mereka. Sekarang belum terlambat untuk menyerah. Saat aku mengayunkan pedangku lagi, kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Sulit untuk mengalahkan hati Sang Marsal. Dia penuh ketakutan, dan tertawa terbahak-bahak saat melihat Ji Tian Xing. Saat ini, dia akhirnya mengerti. Pantas saja Ji Tian Xing mampu membunuh armada ekspedisi selatan dan Marsal Zeng Dong, dan ia masih bertahan hingga saat ini. Pantas saja Ji Tian Xing, yang hanya memiliki dua istri dan selir, berani masuk ke bintang Qingyang. Ternyata kekuatannya begitu kuat. Rumor klan Fathian sama sekali tidak benar. Kekuatan Ji Tian Xing yang sebenarnya jauh lebih buruk dari legenda. Memikirkan hal ini, Marsal Fuyang dipenuhi dengan sedikit penyesalan. Mengetahui bahwa Ji Tian Xing sangat tidak normal, dia seharusnya tidak menyukai pemborosan dan bergantung pada bintang Qingyang. Jika Anda melepaskan bintang Qingyang dan melarikan diri tanpa perlawanan, Anda masih dapat menyelamatkan kekuatan dan hidup Anda. Sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Marsal Fuyang terdiam, penuh keraguan dan keterikatan. Namun, lebih dari 100 kapten dan 20 ribu pesawat tempur angkasa fokus padanya. Bagaimana dia bisa menyerah kepada Ji Tian Xing di depan umum? Bagaimana kita bisa mendapatkan pijakan di klan Fathian setelah mengalami penghinaan yang begitu besar? Dalam sekejap, Marsal Fuyang mengambil keputusan. Dia bersorak dan menatap Ji Tian Xing dengan matanya seperti obor, dan berkata dengan suara keras, Ji Tian Xing. Bahkan jika kamu kuat, terus kenapa? Kamu tidak tahu apa-apa tentang klan Fathian kami. Kekayaan tidak bisa cabul, kekuatan tidak bisa dibengkokkan. Bahkan jika Anda dapat menghancurkan tubuh prajurit kami, Anda tidak dapat menghapus jiwa kesetiaan kami. Kami tidak akan pernah menyerah. Suara kuat bergema di laut. Semangat juang banyak perwira dan prajurit yang padam adalah segera menyala. Darah banyak orang mendidih, dan harapan muncul kembali di mata mereka. Lebih baik mati daripada menyerah. Berjuang sampai akhir dengan darah. Bertarunglah dengannya. Aku lebih baik mati berdiri daripada berlutut. Banyak dewa dan prajurit, semuanya mengayunkan pedang dan berteriak dengan semangat tinggi. Ji Tian Xing tidak berbicara. Tapi tanpa ekspresi apapun, dia mengangkat pedangnya dan menggunakan skill uniknya untuk membunuhnya. Hujan pedang. Dia kehilangan tangan kirinya di belakangnya, dan tangan kanannya memegang pedangnya dan menunjuk ke langit. Suaranya sekeras auman. Tiba-tiba, ribuan bintang bersinar di langit, dan pedang tak berujung berjatuhan. Sebelum cahaya pedang datang, kekuatan tak terlihat yang menekan langit dan bumi dan menghancurkan segalanya telah diblokir sejauh ribuan mil. Marsikal Fuyang dan 20 ribu jenderal serta prajurit semuanya pucat dan bungkuk oleh kekuatan tak terlihat. Orang-orang itu mengangkat kepala mereka dengan keras kepala dan menatap ke langit. Melihat puluhan ribu, meteor, jatuh. Semua orang membuka mata, menunjukkan kepanikan dan keputus asaan. Bang, boom. Akhirnya, ribuan bintang dan pedang raksasa jatuh dan membanjiri ribuan mil wilayah laut. Sepotong langit dan bumi ini, menjadi sepotong perak yang indah, duri semua orang tidak bisa membuka mata mereka. Sebagian besar perwira dan tentara yang membelah langit menutup mata mereka selamanya di bawah pemboman pedang raksasa Wandau. Dengan ledakan suara yang memekakan telinga, ribuan mil laut terhempas dari pusaran yang tak terhitung jumlahnya, memercikkan ombak ke seluruh langit. Satu demi satu, para prajurit yang membelah langit diledakan berkeping-keping oleh pedang raksasa, dan kemudian mereka terlempar menjadi potongan daging dan darah. Darah merah dan ungu, tersebar di laut, laut biru diwarnai merah tua. Satu demi satu kapal perang terpotong oleh pedang besar dan jatuh ke laut. Tapi ini hanyalah awal dari bencana. Yunyao juga menggunakan pedang batu sumber, memancarkan cahaya pedang bintang langit. Sua-sua. Cahaya pedang itu seperti pesawat ulang alik, seperti bulan sabit, seperti sebuah kompetisi, seperti sungai langit dan bumi. Namun, mereka yang terpotong oleh cahaya pedang akan hancur berkeping-keping dan langsung dibunuh. Jike juga tidak berdiam diri, mengendalikan kapal perang Skywalker untuk mengeluarkan kekuatan terkuat, dan terus meledakan kolom emas yang mempesona. Wilayah laut berulang kali dibom oleh hujan deras cahaya kemasan. Menghadapi pemboman yang begitu dahsyat, para prajurit yang jatuh di langit ketakutan dan tidak punya kesempatan untuk melawan. Bahkan Marsikal Fuyang dipukuli hingga melarikan diri dalam kebingungan dan mengelak kemana-mana. 2690 30 ribu perwira dan prajurit yang berperang melawan langit, dan tiga orang yang berperang melawan surga selama masa perang. Ini adalah kesenjangan besar dalam jumlah orang, yang seharusnya menjadi dampak perang sepihak. Akibatnya, ini benar-benar penghancuran dan pembunuhan sepihak. Namun, target untuk dihancurkan dan dibantai 10 ribu kali lebih banyak dari tentara pihak lain. Dalam pembantaian tragis tersebut, Marsikal Fuyang, dengan banyak kaptennya, melancarkan serangan balik yang mematikan. Namun efeknya sangat kecil, tidak melukai tiga orang Jitiansing. Pembantaian itu berlangsung 3 perempat jam sebelum akhirnya berhenti. Ini bukan karena kekuatan ilahi ketiga orang Jitiansing telah habis dan penerus mereka tidak berdaya. Tapi karena 30 ribu tentara hampir terbunuh. Ribuan mil lautan kacau, mayat di mana-mana, laut telah diwarnai merah tua. Semua kapal perang hancur, termasuk kapal perang Marsikal Fuyang. Sejumlah kecil orang yang selamat berkumpul di sekitar Marsikal Fuyang dengan putus asa. Saya melihat Marsikal Fuyang berdiri di tengah, dikelilingi oleh enam kapten berdarah. Di belakangnya ada lebih dari 60 tentara berbaju hitam, tanpa lengan dan kaki. Ada lebih dari 30 ribu tentara dan tentara yang berperang melawan langit, tetapi hanya tersisa sedikit. Dan mereka semua terluka parah, sampai ke ujung panah. Mereka menyerah dan melarikan diri. Sebaliknya, suami dan istri Jitian Sing semuanya selamat dan sehat, berdiri di langit yang tinggi. Jitian Sing memandang Marsikal Liao Yang dan yang lainnya, lalu perlahan mengangkat tangan kirinya. Kekuatan menghancurkan langit dan bumi terakumulasi di dalam dirinya. Saat berikutnya, selama dia melancarkan satu pukulan, Marsikal Fuyang dan yang lainnya akan dihancurkan. Pada saat kritis hidup dan mati ini, hati para perwira dan prajurit Fabatian terangkat, dan warna abu-abu keputus asaan tercurah di mata mereka. Marsikal Fuyang ragu-ragu sejenak, lalu melangkah maju dua langkah, dan suaranya bersemangat berteriak, tunggu sebentar. Tangan kiri Jitian Sing mengepal dan berhenti di udara, menatapnya tanpa ekspresi. Yin Yang, ini masalahnya. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Marsikal Fuyang mengambil keputusan dan membungkut tanpa ragu-ragu, Jitian Sing. Marsikal lah yang tidak memiliki mata dan tidak boleh menyergap Anda di sini. Saya mengaku kalah dan menyerah kepada Anda sekarang. Anda adalah yang terkuat di dunia, tapi kami hanyalah semut yang lemah. Kami tidak bisa mengancammu sama sekali. Kenapa kamu membunuh mereka semua? Di belakangnya, puluhan tentara yang berperang melawan langit berlutut di langit dan bersujud memohon belas kasihan. Kami bersedia menyerah, tolong beri kami kehidupan yang murah, biarkan kami hidup dengan cara. Melihat pemandangan ini, Jitian Sing mengangkat alisnya, dan senyuman lucu muncul di sudut mulutnya. Haha tadi siapa yang bilang dengan penuh semangat, aku tidak tahu tentang orang-orang Fathian. Siapa yang benar mengatakan bahwa para Fathian adalah jiwa setia yang lebih memilih mati daripada menyerah? Sekarang sepertinya aku benar-benar tidak mengenalmu, Fathian. Orang-orang. Rasa ejekan yang kuat membuat Marsikal Fuyang dan yang lainnya tersipu dan sangat marah. Namun, semuanya menundukkan kepala dan tidak berani membalas. Apa yang bisa dibantah? Baru saja, semua petugas dan prajurit bertepuk tangan dan berteriak, dan mereka tampak seperti akan kembali mati. Kini dia berlutut untuk menyerah, tanpa martabat dan tulang punggung. Jika kamu mengatakan itu, berbaliklah dan kamu akan kentut. Sangat lesat. Melihat semua orang terdiam, Jitiansing tidak lagi membuang waktu, tangan kirinya menyalakan cahaya yang indah. Ketika Marsikal Fuyang melihat bahwa dia menolak untuk memaafkan, hatinya membara. Dia langsung melemparkan dirinya keluar dan meraung, Jitiansing. Hentikan. Selama kamu bisa menyelamatkan nyawa kami, aku akan memberitahumu sebuah rahasia besar. Sungguh, hanya beberapa lusin orang yang mengetahui rahasia ini. Kamu akan tertarik dengan itu. Jitiansing sangat tertarik, dan cahaya di tangan kirinya menyatu. Oh, apa rahasianya? Melihat. Peluang tersebut, Marsikal Fuyang dengan cepat menjelaskan, rahasia ini adalah tentang kaisar agung keluarga kami dan para dewa dunia atas. Tapi aku hanya bisa memberitahumu sendiri. Jitiansing terkekeh, bagus. Kalau begitu, aku akan menyelamatkan hidupmu untuk kalian semua. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kirinya dan membuat lusinan cahaya kemasan yang cemerlang. Wah, wah, wah. Lusinan cahaya pedang emas menembus langit, dan langsung menusup petugas pemotong langit di samping Marsikal Fuyang. Bang, bang, bang. Dengan serangkaian suara teredam, kenam kapten dan lebih dari 60 tentara pemotong langit hancur berkeping-keping. Di langit, hanya Jitiansing dan Marsikal Fuyang yang tersisa. Melihat semua perwira dan prajurit terbunuh dalam hitungan detik, Marsikal Fuyang terkejut dan sangat marah di dalam hatinya. Namun akal sehat segera mengatasi kemarahan. Dia mencoba untuk tetap tenang, menatap Jitiansing dengan dingin dan mengertakkan gigi, Jitiansing. Kamu sangat seksi. Jitiansing mencibir, haha jika kamu berbicara omong kosong lagi, kamu akan mati berikutnya. Wajah Marsikal. Fuyang menjadi kaku dan dia terdiam. Jitiansing menarik kembali tangan kirinya, membawa Yunyao dan Jike melintasi langit, dan terbang menuju Marsikal Fuyang untuk berdiri di depannya. Marsikal Fuyang memandang Yunyao dan Jike, ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara yang dalam, masalah ini adalah rahasia utama keluarga kami. Hanya Kaisar Agung, Janda Permaisuri, Kaisar Zi, Pelindung Dharma Kiri dan Kanan, Divisi Kaisar dan Lima Marsikal mengetahuinya, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Saya tidak mengetahuinya sebelumnya. Setelah Marsikal Zeng Dong meninggal, saya mengambil aliposisi Marsikal dan menemukan rahasia ini. Jitiansing tidak mengetahuinya. Jawabannya, dengarkan baik-baik. Marsikal Fuyang berkata dengan sungguh-sungguh, di permukaan, para dewa di alam atas menghargai keluarga kami. Mereka menggunakan rahmat dan baptisan Tuhan untuk membantu keluarga kami tumbuh dan berkembang. Namun kenyataannya, keluarga kami hanyalah bidak catur di dunia. Tangan para dewa di dunia atas, dan mereka adalah antek-antek yang mereka kembangkan dengan hati-hati. Rakyat kita berada di bawah komando para dewa dunia atas ketika mereka berperang melawan langit berbintang, menyerbu wilayah bintang utama, dan mendominasi 3.000 dunia. Jitiansing mengerutkan kening dan bertanya, mengapa para dewa alam atas melakukan ini. Bagaimanapun, 3.000 dunia adalah dunia fana, dan para dewa tidak dapat melihatnya sama sekali. Saya tidak tahu kenapa. Marsikal Fuyang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, saya hanya tahu bahwa ini adalah rencana para dewa dunia atas. Tampaknya ada hubungannya dengan legenda kuno. Legenda kuno apa? Yun Yao bertanya dengan wajah serius. Marsikal Fuyang menggelengkan kepalanya dengan bingung, menunjukkan bahwa dia tidak mengetahuinya. Jitiansing mengangguk, lanjutkan. Marsikal. Fuyang melanjutkan dengan berkata, selain mengarahkan keluarga kami untuk mendominasi 3.000 dunia, para dewa dunia atas juga memberikan ramalan kepada Kaisar Agung. Setelah itu, Kaisar Agung mengeluarkan perintah rahasia kepada semua perwira dan meminta kami mencari peta dewa di wilayah bintang utama. Tugas ini sangat rahasia dan dilakukan secara rahasia sepanjang waktu. Peta Tuhan. Jitiansing menyipitkan matanya dan memancarkan cahaya di bawah matanya. Dia bertanya dengan suara yang dalam, peta Tuhan yang mana? Matrix. Apakah itu peta harta karun atau peta harta karun? Marsikal. Liao Yang berkata sambil tersenyum masam, saya tidak tahu. Bahkan Kaisar tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Bagaimana bentuk dan ciri-ciri peta ketuhanan? Kami hanya tahu, tetapi semua peta misterius yang melampaui tingkat Tuhan yang sejati harus dikumpulkan dan diserahkan kepada Kaisar untuk diperiksa. Kaisar tidak bisa mengatakannya dengan jelas. Terima kasih telah menonton!